hai hai hahaha 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 yo mas bro welcome back to book jadi maaf kembali kalian semuanya hari ini saya masih ditemani oleh ninja rr saya si lorang tren-renk yang sangat ganteng dan juga kincong ini weh hari ini rencananya saya mau riding santai dengan ninja rr saya ini dengan membahas topik tentang eee kelebihan dan juga kekurangan karbu pwk 30 cpo yang sudah saya pakai kurang lebih 7 bulanan ini dia barangnya nanti tak bahas ya jadi akan tak bahas sambil riding apa sih kekurangannya apa kelebihannya dan juga apa namanya kendala-kendala apa yang terjadi ketika kita pakai karbu pwk 30 cpo sekarang saya jelaskan dulu ya jadi kalau kalian beli karbu di saya yang karbu 30 cpo kalian akan dapatkan ini yang pertama karbunya ini terus dapat apa namanya selang dapat pilojet menjet serpan dan juga dapat karet manifold tapi karbunya nggak akan kepake jadi kondisinya seperti ini ini udah dimaksimalkan dalamnya dan juga udah dipasangi pilojet dan juga mainjet dari sini atau kalian request juga bisa bang pakai pilojet dan mainjet ukuran ini doang bisa juga silahkan request atau kalian juga bisa sebutkan spek motor mu gimana nanti bisa disesuaikan disini kalian tinggal pasang aja pasangnya gampang aja pasangi kuija ini gampang jadi seperti ya pemasangan karbu pada umumnya dan juga nanti kalian paling ganti ini ini kuningannya dilepas terus diganti dengan kuningan bawaannya karbu yang original jadi cuma itu aja selain itu masangnya seperti biasa jadi pemasangannya gampang ya seperti pemasangan pada umumnya tinggal ini aja diganti dengan yang original punya karbu itu panas ya terus sama holdernya ini bisa disetting karena kabelnya ini masih pakai kabel ori enggak perlu diganti enggak masalah tinggal disetting disini aja udah tinggal pasang terus untuk apa namanya box filternya masih bisa dipasang ini 30 ya tapi masih bisa pakai box filter bawaan itu bisa kalau kalian kesusahan tinggal box filternya itu dipanasi pakai kore api sedikit tinggal dimasukkan itu udah bisa jadi tidak perlu copot box filter masih bisa terus apa namanya busa di dalam filternya itu memang saya karena supaya lebih maksimal lah jadi tidak perlu open filter cukup copot busanya filternya itu udah lebih jauh gandos karena kalau copot box filter itu memang resikonya besar ya karbonya kotor kemasukan air dan lain sebagainya memang tenaganya lebih bagus dan juga suaranya lebih garang tapi untuk lebih amannya mending pakai box filter aja tinggal busanya dilepas itu kalau saya seperti itu jadi karbonya seperti ini nanti ketika riding tak jelaskan apa kendalanya selama 7 bulan ini kenapa saya masih pakai dan juga apa kelebihannya nanti akan saya sampaikan oke sekarang kita nyoret kita geber tipis-tipis kentar-kentar ke situ karena ini udah dongkrok kurang lebih seminggu udah semingguan si loreng ini dongkrok tidak keluar rumah hari ini mau tak bawa ke arah biasa weh ke arah bengkel bengkelnya abang yedit kita main sore-sore kesana nyoret oke sekarang saya ceritakan pengalaman saya 7 bulan pakai karbu pwk 30 cpo ini jadi dulu awal-awalnya itu saya pakai karbu originalnya ninja rr yaitu mikuni vm28 saat itu saya merasa tenaganya kurang terus terus saya curhat ke mekanik dan ternyata disetel sampai kondisinya bagaimanapun sampai mekaniknya puyeng tapi tidak ketemu settingan yang pas terus waktu itu saya ganti kenal pot pakai perut 41 terus stinger 28 tambah kesengsaraan saya tambah jadi apa namanya tambah lemot lagi tambah loyo lagi karena kebesaran kenal pot karbunya tidak bisa diandalkan buat turing juga dulu saat itu saya buat turing ke Jogja itu videonya juga ada itu tenaganya loyo banget sama temen-temen yang lain itu kalah telak kalah telak saudara-saudara terus akhirnya saya ditawari sama mekanik padaran saya itu pakai karbun murah gimana nanti disetel ulang saya awalnya sih nggak percaya loh maksud karbun murah tenaganya bisa jauh-jauh itu nggak mungkin terus saya itu berpikirannya seperti itu pasti dikit-dikit trouble dikit-dikit trouble ternyata ketika saya iakan disetel dalemannya lubang-lubangnya itu dimaksimalkan akhirnya setelah saya coba saya terengah-engah ternyata tenaganya beda jauh banget bedanya itu sama karbun orinya ini sangat-sangat jauh sekali dari segi tarikan terus jabaan putaran menengah atas bawah itu beda banget jauh banget pada saat itu saya baru percaya ternyata karbun murah itu bisa disetel seperti karbun yang mahal seperti karbun ori ori bukan orinya mikuni ya kalau mikuni ini nggak bisa diandalkan tapi misalnya kita bandingkan dengan pwk 28 sutko itu bisa dibikin tenaganya jose-jose garis itu bisa gampang caranya mudah sekali dia dibongkar dalamannya dimaksimalkan bisa makan udah jadi pwk sutko ori tapi kalau di tangan yang tepat kalau di tanganku ini mungkin nggak bisa jadi lubang-lubang itu harus sesuai kalau kebesaran nggak enak boros kalau kecilan juga tenaganya nggak akan keluar jadi memang butuh tangan-tangan yang terampil untuk menjadikan karbun murah menjadi karbun mahal menjadi sejose gandos karbun orinya jadi begitu tuh dari segi tenaga bisa disamakan bisa sejose gandos karbun orinya itu gampang tapi kalau dari segi durabilitas ini saya belum buktikan ini baru 7 bulan ya tapi kalau nanti udah setahun 2 tahun itu saya belum tahu apakah karbun ini bisa bertahan dan selama itu saya tidak tahu dengan harga yang semurah ini saya tidak tahu yang jelas dari segi performa bisa sejose gandos karbun original PWK ya yang jelas saya sarankan buat kalian pengguna ninja rr baru itu jangan pakai karbun mikuni usahakan ganti ke PWK yang murah seperti ini settingan atau pakai PWK 28 Sudco kalau budgetnya ada atau pakai PWL bawaannya ninja SS atau R tapi dirimer ke 28 atau 30 nah itu lebih disahankan dibanding karbun bawaannya ini yang loyo sekali tidak bisa diandalkan begitu saudara-saudaraku dari segi harga tentunya beda sangat jauh kalau PWK 30 CPO ini kurang lebih cuma di online itu 250 ribuan itu belum setting ya kalau ori PWK 28 Sudco ori itu kisahin 2 jutaan berkali-kali lipat memang tentu pasti ada bedanya tapi mungkin dari segi durabilitinya atau ketahanannya mungkin itu berbeda tapi dari segi performa bisa disamakan tenang aja banyak mekanik pintar di Indonesia ini woi polis ini buat touring riding santai seperti ini itu sangat-sangat bisa diandalkan dan gak perlu pakai karbu mahal-mahal pakai murah pun bisa diandalkan terus bedanya apa bang karbu PWK CPO sama misalnya PWK Rite Aid PWK BRT PWK Umar Racing kata temen saya bukan kata temen saya kata mekanik andalan saya itu sama aja katanya loh ya katanya sama aja dengan karbu yang murah seperti asalkan bisa nyetingnya udah jawabannya itu jadi saya pikir ya ngapain mahal-mahal karbu murah aja bisa dibikin sejurus gantus PWK ngapain pakai karbu merk lain yang harganya selangit itu kalau saya pribadi loh ya kalian mau pakai juga gak apa-apa loh saya tidak apa namanya tidak menyuruh kalian pakai yang murah enggak punya budget mau pakai BRT ya monggo mau pakai PWK Sutko silahkan PWK Umar Racing silahkan tapi kalau tanya saya saya cukup pakai ini aja saya percaya pada omongan mekanik saya ini sudah malam saudara-saudara sudah gelap sekali karena tadi saya berangkat sekitar jam 5 lebih terus habis hujan juga ini si loreng kasihan kehujanan ini kemeling-kemeling kehujanan ini saya menuju banknya bang Yadid semoga tidak hujan lagi karena saya gak bawa mantal jadi buat kalian yang budgetnya tipis saya sarankan coba karbu murah dulu tapi di setting terserah mau setting sendiri boleh mau setting dengan mekanik andalan kalian boleh mau beli yang sudah settingan di online juga boleh jadi silahkan yang penting saya sudah menyampaikan bahwa karbu murah itu belum tentu murahan bisa di setel seperti karbu original begitu ya saudara-saudara waduh lanjir mudah-mudahan ini ya cahaya di GoPro saya ini bagus karena belum pernah saya pakai di malam hari ini agak-udah agak gelap mudah-mudahan masih cerah seperti wadah saya oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang 7 bulan pakai PWK 30 CPO memang dari segi misalnya skep macet itu gak ada belum pernah terus banjir belum pernah terus apa ya settingannya berubah-rubah itu belum pernah langsamnya juga oke karikannya oke itu saya gak jualan saya gak promosi jualan sale ya kalian beli langsung di Shopee juga boleh silahkan saya hanya menyampaikan informasi saja begitu oke mungkin sekian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dibuatkan semuanya ini sudah sampai hampir sampai di bengkel semoga bermanfaat jangan lupa tonton terus video-video terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya terima kasih 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 terima kasih